Intro Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monex Trapaya. Kembali bertemu dengan saya di acara Trapik Alert ya. Nah, seperti biasa setiap kita mendapatkan signal yang kita akan share ya pada teman-teman semua. Kembali lagi, apapun hasil dari signal yang kita berikan, ini juga merupakan suatu referensi ya, bukan rekomendasi. Apapun hasil yang akan didapat, ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua yang mengikuti ya di signal ini. Oke, untuk pagi hari ini saya mendapatkan signal seperti biasa ya dari Auto Chartist yang memiliki probability yang cukup tinggi ini ya, 80 persen ya. Ini di Mata Uang Dolar Yair Jepang ya, dengan time frame 60 menit ya. Ini kebetulan juga saya perhatikan, beritanya juga cukup mendukung ya, ada risk of sentiment market ya ini. Sehingga peluang untuk pagi hari ini ya, yang terdeteksi di tanggal 7 bulan 6, sorry, tanggal 6 bulan 7 ya, ini kembali ini. Di pukul 9 pagi ya, ini mendapatkan pattern ya untuk approach support ya. Yang kita tahu di sini supportnya ada di 134.65 ya, menuju ke area tersebut ya. Kemudian untuk probability 80 persen, pattern 80 persen, kemudian symbol memiliki peluang 82 persen ya. Untuk Dolar Yair Jepang ya, ini kita juga memiliki volatilitas harga untuk hari ini ya, diperkirakan ada di area harga tertinggi 136.08, kemudian di harga terendah di 134.54 ya. Demikian analisis untuk pergerakan market di hari ini untuk Dolar Yair Jepang ya. Kemudian kita lihat di sini pergerakan untuk Dolar Yair Jepang ya. Di time frame 1 jam ya, di sini ada penurunan, dan kemudian kita lihat di sini target kita masih memiliki kurang lebih sekitar 85 pips ya, ini ke bawah ya, peluang kita. Kemudian untuk range trading di hari ini ya, ini ada di area tersebut ya. Ini yang pertama ada di 134.35 untuk harga terendah ya, range hari ini, sampai di area 136.08 ya. Saya rasa kalau sesuai dengan perkiraan ya, ini akan ter-exekusi di hari ini ya, untuk mata uang Dolar Yair Jepang. Oke, kita akan coba untuk mentransaksikan ya, dari signal ini. Oke, kita perbandingan risiko WhatsApp banding 1 ya. 85 pips ya, PP juga 85 pips. Oke, kita akan coba untuk mentransaksikan ya, dari signal ini. Oke, sudah ter-exekusi ya, ini kita akan lihat pergerakan hari ini, atau mungkin besok ya, ini kalau kita lihat dari volatilitanya, ini masuk di dalam target kita ya, ini jumlahnya. Oke, demikian untuk signal pagi kita yang kita berikan di mata uang Dolar Yair Jepang, ya, dengan time frame 1 jam, dengan suggest untuk mengambil posisi jual ya, dengan trend market beris ya, dengan target kurang lebih sekitar 85 pips ya, dengan menggunakan risk reward 1 banding 1. Oke, demikian untuk trading alert pagi hari ini. semoga bisa bermanfaat ya, ini nanti kita akan merekap hasilnya ya, baik dari positif ataupun yang negatif. Oke, demikian dari signal pagi kita ya, semoga bisa bermanfaat. Stay tune terus di channel kita, Monek Surabaya, dan nantikan signal-sigital trading selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk trading Anda hari ini. sub indo by broth3rmax